Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para rekan-rekan Sobat Auto Di sini kita berada di Auto 2000 Tebet Supomo Yang bersama saya yaitu Bos Saeb Yang dimana ini adalah konten perdana saya Yang akan menedukasi kepada teman-teman Sobat Auto Untuk bagaimana cara membeli mobil baru Dan bagaimana kita harus memilih mobil yang terbaik untuk Sobat Auto semuanya Nah nanti di sini akan di channel ini di channel Bos Saeb Kita akan bahas yang namanya tentang mobil dulu Yaitu dengan review mobilnya dari mulai Toyota Agia, Avanza dan lain sebagainya Nah nanti juga akan kita bahas sebagai promo-promosinya Apa aja sih yang dalam promosi bulan ini gitu Setiap bulan akan terus kita tayangkan Jadi mulai dari bulan Juli, bulan Agustus dan lain sebagainya Nanti kita akan bahas, kita review dulu mobilnya Kalau kecanggihan mobil tersebut itu apa aja Terus juga kita akan bahas promosinya Nah buat teman-teman yang lagi hunting mobil Saya saranin ikutin terus channelnya Bos Saeb Biar gak ketinggalan informasinya dan biar gak ketinggalan promosinya juga Oke selamat sore, terima kasih Halo selamat sore teman-teman Ketemu lagi di channelnya Bos Saeb Kali ini kita akan bahas salah satu mobil terbaru dari Toyota Yaitu Toyota All New Yaris Cross Di belakang saya ini sudah ada mobil Yaris Cross varian bensin teman-teman Yang mana kita ketahui di Yaris Cross ini ada dua varian Yaitu varian bensin dan varian hybrid Nah kebetulan di Auto 2020 Supomo ini Kita kedatangan yang bensin Sebenarnya kita juga punya yang hybrid Yaitu salah satu test drive kita Yaris Cross Hybrid Itu tipe paling tertinggi Yang di harga Rp450 jutaan Nah kalau di belakang saya ini harganya di Rp300 jutaan Mari simak terus videonya Tonton, komen, dan jangan lupa subscribe Untuk mengetahui promo-promo selanjutnya Kita simak Oke teman-teman Nah ini kita lihat wajah terbaru dari All New Yaris Cross Nah kita bisa lihat tampilan barunya jauh sekali berbeda dengan Yaris sebelumnya Yang mana Yaris sebelumnya itu lebih ceper Itu mengadopsi, kalau saya bilang sih masih ke mobil sedan ya Nah kalau sekarang ini benar-benar semi-offert kalau saya bilang Kita lihat dari bumpernya sendiri ini sudah mengadopsi yaitu Honeycomb Mirip-mirip sebenarnya ya Kalau kita lihat dengan Corolla Cross Nah perbedaannya ini CC-nya Rp1500 ya teman-teman Untuk varian Yaris Cross sendiri ini ada 3 varian Yaitu yang pertama varian tipe G, tipe S, dan tipe GR, dan GR Hybrid TSS Yang mana harganya mulai dari Rp351 sampai Rp454 Nah kalau yang di samping saya ini Ini adalah Yaris Cross Rp1500 GR CPT TSS Yang harganya Rp417 juta ya teman-teman ya Nah kita balik lagi kita lihat Untuk depannya ini terasa banget baru banget ya kan Bumpernya juga baru ya Kita lihat disini untuk headlampnya juga baru ya semuanya Dan ini ada kamera 360 ya teman-teman Kita lihat disini ada kamera depan Kamera di samping yaitu dengan spion Dan disini ada ya Jadi kita bisa lihat lampunya semuanya Ini lampu dalam keadaan menyala Ini setnya menyala ya Terus juga disini ada bumper tambahan terbaru Karena ini varian yang GR ya Kalau untuk varian non-GR biasanya ini tidak ada bumper depannya Nah ini lampu, fog lampnya, ini LED semuanya Oke kita langsung ke samping Nah untuk All New Yaris ini ya teman-teman Ini bannya sendiri Kita lihat ini ban berikut Ya Untuk ukurannya Itu 215 Dengan lebarnya 55 dan ringnya ring 18 ya Untuk velgnya Masih sama Itu 2 tone color Itu silver dan black Ya Disini juga kita lihat ada fendernya Jadi biar kalau kita lihat lebih cross banget ya Lebih Lebih off-road banget lah Nah disampingnya juga ada kameranya Yang kita bisa lihat kamera 360 Spionnya sudah dilengkapi dengan Sane-nya Dan ini juga sudah retakable Ya Kita bisa lihat nanti Nah Untuk disampingnya Ada tambahan body kit biasa Kalau untuk yang tipe varian GR Biar ada di depan, samping, sama belakang Dan ini set body molding Manis sekali ya Kalau kita lihat ada di sebelah samping Sudah dilengkapi dengan talang air Talang airnya juga sudah Disini juga ada smart entry Ya Ada sensor smart entry Sampingnya lagi disini ada Roof rack ya Kalau kita biasa sebut Biasanya ini untuk tambahan bagasi di atas Oke Teman-teman sekarang kita ada di belakang Mobil All new Yaris Cross ya Disini biasa Dari atas dulu kita bahas Disini ada spoiler ya Spoiler sudah dilengkapi dengan Devogger juga Ya kita bisa lihat Dan ini juga Sane-nya sudah LED Ini kalau kita lihat seperti bumerang ya Dia agak tajam gitu ya Nah disini untuk emblem Yaris Cross ya teman-teman Nah disini ada kamera parking Disini ada tambahan emblem Emblem S Atau karena disini tertinggi Biar kalau hybrid disini ada tambahan hybrid Ya teman-teman Nah terus di belakangnya juga disini ada tambahan Bodykit GR Nah untuk yang tipe Bensin Ini tipe GR Bensin ini sudah dilengkapi dengan Power Backdoor atau Sudah otomatik ya Kita biasa sebutnya Tinggal tekan aja Langsung naik Nah lihat kita lihat kapasitas bagasi belakangnya cukup luas Di bawahnya seperti biasa Ini ada tempat penyimpanan toolkits Ya disini ada toolkits Disini juga ada penyimpanan P3K Nah di bawahnya lagi kita bisa lihat ada Penyimpanan ban serep Yaitu masih temporary ya teman-teman ya Nah disini ada storage tambahan Biasanya Untuk penyimpanan tambahan Di samping kanan kirinya juga sudah ada storage penyimpanan tambahan Nah disini yang menarik nih Yang belum ada di Toyota sebelumnya Nah ini ada penyangga bagasinya ya Teman-teman tinggal tarik aja Kita masukkan Nah ini biasanya kita taruh untuk barang-barang yang ringan Dan ini teman-teman kita bisa juga menutup Bagasi belakang menggunakan remote Karena remotenya juga sudah dilengkapi dengan Tombol penutup ya Ini kita tutup Oke sekarang kita masuk ya ke mobilnya teman-teman Nah sekarang kita bahas dulu Nah ini di mobil yaris Kita bahas pertama dari bagian drivernya dulu ya Nah untuk kursi drivernya sendiri sudah elektrik ya Teman-teman jadi bisa kita sesuaikan dengan Postur tubuh kita Nah ini coba kita masuk Adjust table-nya Kita coba naik turunkan Terus elektrik lining-nya juga kita coba Aturkan Jika sudah sesuai Oke kita tutup ya Nah dari pintu samping Kita bisa lihat disini ada Autoretic table Sudah dilengkapi Ada tombol pengaturan kacanya juga Kanan-kiri Nah disini untuk Untuk window-nya sendiri Di driver sudah Automatic ya teman-teman Untuk penumpang lain masih manual Oke Nah Dari tombol-tombol yang samping ini Kita lihat disini ada tombol Hill start assist Ada tombol auto Ini auto ini untuk pencahayaan lampunya Automatic Atur juga ada Corner sensor nih Di yang Sebagaimana tadi kita lihat di depan Sudah ada sensor di bagian depan ya Nah ini Ada tombol untuk pengaturan Bagasi belakang Jadi kalau teman-teman Mau buka Tinggal pencet aja Yang lama Dia akan terbuka sendiri Oke Kita lihat bagian kanan lagi Ada kisi-kisi AC Dan kita lihat Dashboardnya sudah Subtouch ya Sudah lebih lembut ya Dipadu dengan List warna biru ya teman-teman Nah handle-nya ini Yang paling saya suka nih Ini handle-nya juga Sudah apa Sudah lembut ya Bahannya Bahannya lembut Dan disini ada Semacam seperti Chrome ya Black chrome Ini sih manis banget Nah Kalau untuk sebelah kanan Kita lihat Sudah ada speaker audio Dan disini Ada airbag Posisi atas kita Ada airbag Nah Kalau untuk samping Tidak ada Bangkunya juga Sudah kulit Nah Kita lari ke setirnya Setirnya sendiri Ada power steering Ada di kanan Dan kiri Seperti biasa Kanan itu Untuk Pengaturan MID Atau Multi information display Seperti biasa Pedal ship Juga sudah ada Sini ada mode driving Mode driving ini Ada dua Yaitu Pengaturan Power mode Dan Echo mode Biasa power mode Itu kalau sekiranya Teman-teman Mau Lebih cepat Untuk akselerasi awalnya Kita tinggal tekan aja Dia berubah ke power mode Kalau teman-teman Mau lebih irit Tekan tombolnya lagi Itu sudah otomatis Sudah lari ke echo mode Disini juga sudah dilengkapi Dengan cruise control Kita bisa lihat Tombol sebelah kanan Nah disini Ada mode Untuk pengaturan Display nya Ada untuk pengangkat Telepon Dan setirnya sendiri Sudah sub test Sudah kulit Sudah dilengkapi Dengan kulit Disini biasa Untuk pengaturan lampu Oke Untuk sebelah kiri Pengaturan wiper Dan di tombol sebelah kirinya Ini ada pengaturan Di audio Ya Kita bisa kecilkan Bisa kencangkan Audionya Sebalik ini Dan Kelapsonnya sendiri Juga oke Nah ini tombol Seperti biasa Ini ada penganturan trip Dan ini ada Voice comment ya Teman-teman ya Dan lari kita Ke kisih-kisih AC nya Audionya juga Sudah Besar ya Sudah dilengkapi Dengan 9 inch ya Dan disini Menu-menunya Juga sudah ada NFC Kita bisa lihat Ada bluetooth Ada media connection Itu mirroring Apple Calplay On-read auto Semuanya termasuk disini Bluetooth juga sudah oke Dan untuk AC nya sendiri Sudah auto Ya kita bisa lihat Disini ada tombol auto nya Dan ini pengaturan AC nya Bisa kita switch Atas dan bawah Nah untuk tombol nya Sudah smart entry Nah di bawah ini Storage nya Ini kalau untuk Yang tipe hybrid Teman-teman disini Sudah ada fitur Wireless charging Nah seperti biasa Ini sudah Electric parking bag Disini juga ada Hold Nah ini fitur Hold ini Yang perlu teman-teman Ketahui Salah satu fitur Yang dimana Kalau teman-teman Berhenti di lampu merah Tinggal tekan Tombol hold aja Itu otomatis Akan berhenti Meskipun dalam keadaan Posisi Power steering nya Di drive ya Jadi kalau teman-teman Sudah nyala lagi Itu bisa langsung gas aja Jadi otomatis akan jalan Jadi ini untuk Pemberhentian sementara Nah kita lihat Disini ada Console box Ada dua Nah ini dilengkapi lagi Dengan tatakan dudukannya Ya Nah ini Untuk kursi penumpangnya Depan masih manual ya Nah disini ada Ada penyimpanan juga Bagasi depan Di dashboard depan Kisi-kisi AC Untuk ini Ada power outlet ya Jadi untuk Ngecas handphone Bisa disini Di depan sini Tidak ada ya Cuma ada USB aja Sekarang coba kita Lari ke belakang ya Teman-teman Untuk bagian Bagangnya sendiri Itu sudah nyaman ya Kalau buat saya Nah disini ada Kisi AC-AC Kisi AC-AC nya Sampai belakang Seperti biasa Samping Ada penyimpanan biasa Dan ini juga Ada penyimpanan Di belakang Kursi depan ya Kita bisa nyimpan Seperti handphone Dan lain-lain Untuk power outletnya Juga Sudah berupa USB ya Teman-teman Ada di bawah ya USB Joknya juga Sudah kulit Sudah oke Untuk saya Yang tingginya 168 Cukup nyaman ya Dan kita bisa lihat Disini juga Ada amres ya Kita bisa turunin Ada amres Terus disini Sudah ada cup holder ya Oke Gitu aja teman-teman Kita lihat Oke teman-teman Langsung aja Kita bahas Untuk promonya Nah Jadi Untuk Sebulan ini Untuk Toyota Yaris Cross Itu Sedang ada promo Yaitu Untuk cicilan Satu tahun Bunganya Nol persen Jadi teman-teman Cukup bayar Asuransinya aja Satu tahun Karena kita biasanya Sebut itu Cash bertahap Jadi teman-teman Bisa ambil promo ini Satu tahun Dengan bunga Nol persen Teman-teman Cukup bayar Nilai asuransinya aja Terus yang kedua Teman-teman Gak usah khawatir Untuk saat ini Hampir seluruh Mobil Toyota Kita sudah kasih Ke teman-teman Itu free service Jasa Dan spare part Itu mencangkup Semua ketentuan Yang ada di buku service Selama Tiga tahun Atau Tiga puluh ribu Kilometer Nah Tetapi Kalau teman-teman Digunakan Untuk servicenya Secara rutin Itu akan ada Extend tambahan Satu tahun lagi Berarti totalnya Sampai Empat puluh ribu Atau Empat tahun Ya Jadi teman-teman Gak usah khawatir Servicenya udah gratis Nah teman-teman Kalau beli di auto Dua ribu lagi Saya sebutkan Teman-teman Bisa mendapatkan Fasilitas yaitu Member Astrawat Lima tahun Nah Member Astrawat ini Berupa Direct gratis Jadi amit-amit Kalau teman-teman Ada kejadian Mau ke jalan Tinggal telpon aja Nanti kita akan Bantu direct gratis Selama lima tahun Oh iya Bosef Kalau di Di tol kan Sudah gratis Ya benar Teman-teman Juga tahu Yang namanya Di dalam tol itu Direct gratis Dari jasa marga Itu sampai Hanya pintu depan aja Nah dari Pintu depan Tolnya Teman-teman Bisa lanjutkan Untuk direct gratisnya Dari auto 2000 Yaitu Astrawat Ya Nah kaca filmnya Juga kita sudah Pakai lumar Ini lebih glossy lagi Lebih tahan cahaya lagi Lebih adem lah Dibanding kaca film Yang lain Yaitu Merek-merek lain Di dealer ya Oke untuk BP Start BP Teman-teman Bisa dapatkan Mobil ini DP nya Dari mulai 15% Ya khusus karyawan Khusus yang BUMN Atau karyawan Asta Itu ada promo khusus Langsung Japri aja Dan teman-teman Kalau ada Nah ini saya Kalau teman-teman Mempunyai Perhitungan Yang sudah Dapatkan Di dealer lain Teman-teman Boleh adu Pompeter kita Saya jamin Saya akan Kasih penawaran Lebih baik lagi Minimal Teman-teman Akan mendapatkan Benefit 1 juta Di DP Lebih murah Dibanding Di dealer lain Oke Cukup sekian aja Review kita Dan kita jelaskan Promo tadi Buat teman-teman Yang masih Penasaran Yang masih Mau tahu Tentang Mobil Yaris ini Teman-teman Bisa hubungin saya Di nomor Telepon saya Yaitu 0821 123 67 893 Atau teman-teman Juga mau ngerasakan Langsung Corolla Cross ini Kita juga punya Test drive-nya Teman-teman bisa datang Di Auto 2000 Tebet Supomo Yaitu di Jalan Dr. Andes Soepomo 46 Yaitu di Tebet Jakarta Selatan Patokannya Di Patong Pancoran Teman-teman Arah ke Syahid Nanti sebelum Universitas Syahid Kita ada di sebelah kiri Oke cukup Mungkin itu aja Sehat selalu Buat teman-teman Terima kasih supportnya Terima kasih telah melihat Channel Bosahir Buat teman-teman Yang masih ada keraguan Dalam membeli mobil barunya Silahkan konsultasikan ke saya Kita tunggu promo-promo Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Selamat sore Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax